Halo guys, kembali lagi di channel beragam cara Kali ini saya akan membuat video bagaimana cara membuat thumbnail untuk video youtube Sebelum lanjut ke videonya, silahkan kalian memencet tombol subscribe Atau berlangganan, supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya Oke, kita lanjut ke inti videonya saya saja Pertama, aplikasi yang harus di download adalah Pixel Lab Karena aplikasi ini mudah didapat di Google Play Store secara gratis Dan enak untuk youtuber-youtuber yang memakai Android seperti saya ini Kita buka saja aplikasinya ya guys Kita tunggu dulu Setelah tampilan seperti ini, kalian bebas membeli backgroundnya yang mau kalian Apa yang mau kalian, misalnya saya ingin background ini putih saja Setelah itu, kalian juga bisa mengambil foto dari galeri Dengan memencet, ini tanda icon plus atau tambah ini di pojok kiri atas kita pencet Baru kita pencet from gallery Nah, setelah tampilan seperti ini, kalian bebas memilih foto apa yang ingin dimasukkan ke aplikasi Pixel Lab Misalnya, saya ingin memasukkan ini Nah, kita pencet tanda centang yang ada di bawah kanan Nah, kita bisa juga mengatur berapa besar dan kecilnya foto tersebut Kita taruh sini Setelah seperti ini, kalian juga bisa memberikan text dengan memencet icon A yang berada di bawah sini Icon A, setelah itu kalian pencet text Edit Nah, kita pencet edit untuk mengubah textnya Misalnya, kita menulis beragam cara Kita bisa taruh sini Dan kita bisa mengedit tulisan yang tadi kita tulis Misalnya, kita bisa mengedit warnanya menjadi merah Atau nama kuning hijau biru Kita pakai kuning hijau biru aja ya guys Ovisinya ini tingkat kecerahannya guys Kalian boleh memakai tingkat kecerahannya Kalau saya, 100% saja Ini rotasi ini miring-miring Kita nolak persennya Front ini apa Ini apa namanya nih guys Yang ada di komputer juga ada pasti ini guys Apalah itu namanya Kita juga bisa memilih ini Misalnya kita membeli ini Setelah itu style Style itu bisa miring gambarnya Atau original atau seperti biasa Kalau saya, yang original saja Kita juga bisa menambahkan tingkat kemiringan Yang kayak gini Kalau saya, seperti ini saja sudah cukup Baru kita tambahkan stroke ini Kayak warna pinggir-pinggirnya Seperti kalau saya, mungkin warna hitam saja Baru ini pinggiran yang ada di dalamnya Mungkin saya warna putih Embosnya ini Kayak warna 3D-3D itu Tingkat kecerahan yang berada di satu titik Misalnya di titik ini Titik 17 ya guys ini Kita lihat oke kalau sudah Yang paling saya suka adalah Text 3D ini Karena bisa membuat text tersebut Seperti 3 dimensi Ini kalau perspektif itu Gambarnya kayak gini Kalau obel legu itu Satu titik saja 3D-nya Misalnya seperti ini Seperti ini saja Kita pilih obel legu saja Karena agak bagus Nah mungkin segitu fiturnya Lumayan banyak ya guys Untuk ukuran HP Seperti ini Setelah seperti ini Kita langsung Save saja ke galeri Dengan cara pencet icon Di kanan atas ini Pencet icon titik 3 ini Kita pencet Setelah itu kita Export image Pencet export image sini Setelah itu Ini Kualitasnya ini Apa Medium High Kalau kita medium saja Kalau ini Kalau sudah seperti ini Kita pencet Save to gallery Nah Ini sudah tersep Ini Thumbnernya seperti ini Misalnya ini contoh saja ya guys Kita pencet kembali dulu Kita lihat di galeri Pasti Ada Nah ini tadi yang kita buat Cukup mudah bukan Dan fitur-fiturnya di pixel lab juga banyak ya guys Mungkin Sekian dari video saya Kali ini Jangan lupa juga Klik tombol subscribe Like dan share Ke teman-teman kalian See you Bye 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 Terima kasih.